Selamat datang di Flash News Beta TV. Jarum Foundation kembali mengundi hadiah program Ayo Kudus Vaksinasi untuk ketiga kalinya pada Senin 14 Maret 2022. Sama seperti sebelumnya, hadiah yang diserahkan hari ini berupa 1 sepeda motor, 2 kulkas, 2 mesin cuci, dan 2 televisi. Peserta vaksinasi yang beruntung mendapatkan sepeda motor adalah Fatmawati, warga desa Karangampel, Kecamatan Kaliwungo. Kemudian untuk televisi, diraih Muhammad Santoso dan Sutarsi, warga Kecamatan Kaliwungo. Lalu untuk mesin cuci didapatkan Sutarsi dan Sutamto, warga Kecamatan Undaan dan Dawe. Sedangkan Seripah dari Kecamatan Jukulo dan Jeminah dari Kecamatan Undaan, masing-masing mendapat kulkas 2 pintu. Program Direktur Jarum Foundation Purwono Nugroho mengatakan, pengundian pemenang Ayo Kudus Vaksinasi akan kembali dilakukan karena masih ada 2 buah motor, 4 TV, 4 mesin cuci, dan 4 kulkas. Menurutnya pengundian keempat dan kelima akan dilaksanakan pada 2 bulan ke depan. Sejauh ini, Purwono menyebut Jarum Foundation telah membantu dalam penyuntikan vaksin COVID-19 kepada lebih dari 262 ribu warga Kudus. Mereka terdiri dari masyarakat umum maupun seluruh karyawan Jarum. Jadi yang dilaksanakan oleh Jarum Foundation total masyarakat umum dan karyawan untuk sampai dengan saat ini sudah kira-kira 262 ribu. Ini sepuluhnya bulan lalu kita 250 sekiannya, jadi ada tambahan sedikit karena memang targetnya sekarang akan sudah sedikit mulai berkurang. Jadi kita tetap laksanakan untuk bisa mencapai kondisi Kudus yang lebih baik. Kalau saya lihat sih kondisi Kudus, secara capaian dan imunitinya sudah tercapai. Vaksin 1 sudah 71 persen dari total jumlah penduduk. Isinya itu sudah baik lah ya. Tinggal mengejar yang vaksin 2 yang masih ada kekurangan sedikit. Terima kasih sudah menyaksikan Flash News. Selalu perbarui informasi Anda di Betatv dan portal berita betanews.id. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!